Saya pribadi ya, terpraktekkan sering Sabda Nabi Muhammad untuk mengingat kematian itu waktu umur 40. Firhan sekarang berapa? Alhamdulillah masih 36. 36 ya, oke. Saya betul-betul merasakan perubahan di umur 40 itu, mengingat matinya lebih sering. Karena disebutkan oleh peralaman, orang yang sudah sampai umur 40, ya tinggal siap-siap aja. Bahkan KTM Mbukathir menyebutkan pendapat salah seorang ulama berkaitan dengan umur, berkaitan dengan firman Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan membalikkan penciptaannya, makin tua kita makin lemah, kayak enak kecil lagi, ngompok, ya. Kata beliau, orang diberi umur 18 tahun itu sudah banyak. Orang diberi umur 18 tahun itu sudah banyak. Apalagi sampai 40. Dan disitulah, makanya kata Muhammad, Muhammad, ingatlah kematian dalam sholatmu. Karena sungguhnya seorang laki-laki jika mengingat kematian di sholatnya, dia pasti akan percantik sholatnya. Karena dia tahu, mungkin setelah ini tidak ada sholat yang lain. Artinya itu untuk anak pribadi. Tapi benar nggak, Ustaz? Artinya kalau di umur 40 baru kerasannya. Di usia senja, misalnya di atas 50-60 ke atas, pada saat katanya kalau bicara, Ustaz, diberitahukan oleh tetua-tetua orang banjar. Jadi kalau sudah azan berdengung, maka rasanya menggelitik seluruh tubuh. Nanti anda merasakan. Sekarang di ganem ya, 4 tahun lagi. Apa itu, Ustaz? Yang maksudnya, itu apakah juga bagian dari kolbun salimnya, atau jiwa yang memang dia sudah dekat dengan Allah SWT. Tapi bisa juga yang tidak merasakan apa-apa. Ya ajan lalu, ya puasa lewat. Makanya rahasia di balik umur 40 itu sangat luar biasa. Rahasia di balik umur 40 di antaranya adalah kesadaran itu. Kalau misalnya di umur 40, Anda belum memperbaiki diri, akan susah selanjutnya. Ya, itu... Baru meter utama dalam... Ya, karena kedewasaan akan sempurna di umur itu. Makanya semua Nabi, mungkin kecuali Nabi Isa, rata-rata diangkatnya di umur 40. Kematangan kedewasaan seorang dalam berpikir itu di umur itu. Jadi anak pribadi nih, artinya sekolah agama dari kecil, kerasanya di umur itu barusan. Apalagi ketika misalnya ngaca, bulu hidung sudah ubanan. Wah, bukan rambut lagi, bulu hidung. Makanya, di antara perkataan para ulama, mudahnya saya tidak salah, Imam Tawabari, ketika menafsikan ayat Allah, walakot ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian si pemberi peringatan, makna zahirnya pemberi peringatan Nabi dong. Kabar gembira, ancaman, pemberi peringatan Nabi. Tapi kata beliau, di antara maknanya adalah uban. Anda kalau sudah ubanan, ya di rambut, apalagi di hidung, Anda sudah tua. Bahasa banjirnya itu, saya sedangnya ya lagi. Ya. Apalagi misalnya, apalagi umur 20 ubanan. Itu beda sudah. Itu stres sudah. Anda ada keluhan-keluhan tertentu enggak? Anda di umur 33, dapat keluhan jantung koronet di umur 33. Jadi bisa dibayangkan, dari 33 sekarang 42, kalau hijriyah saya sudah 44 kayaknya umur saya. Artinya, kerasa sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.